Bismillahirrahmanirrahim Anaknya tadi sebutkan bahwa Wajib kepada setiap Orang yang Mukalab, muslim yang Mukalab Wajib mempelajari syarat Sholat, rukun Sholat, dan pembatalan sholat Nah ketika menginjak Syarat sholat Syarat sholat itu ada Dua belas Yang pertama apa Suci Pakaian, badan, dan tempat Suci dari apa Dari najis Yang kemasungan disitu kan ada sebelas Kemudian yang kedua apa Suci karena Wudhu Atau karena adu Kemudian wudhu dulu Wudhu padunya ada Enam Kedua membasu muka Tapi yang kedua ini Sekaligus ya Kemudian yang ketiga Membasu Muka Eh membusap Kepala ya Kempat Membasu tangan Bersilu Juhaku Mariyaku Salah Ulangi Pertama niat Kedua membasu Muka Nah waktunya bareng ya Kemudian Membasu Kedua Tangan hingga Sikut Kempat Mengusap Kepala Kamu Tidak ada Rambutnya Gimana Nah Jadi Mengusap Kepala Kalau misalnya Rambutnya tebal Tidak apa-apa Rambutnya Tapi rambutnya itu harus Ditarik kemana-mana Itu ada dalam Batasan Kepala Kalau Kalau Tidak ada Rambutnya Musap Kepala Tapi kalau Rambutnya tebal Tidak apa-apa Musap Rambutnya Sah Itu dimana Kemudian Yang kelima Mencuci Kaki Hingga Kedua Mata Kaki Dan Ketiga Ter Tertip Nah Dari yang Enam ini Semua rambutnya Wajib dilebihi Dilebihi Mencuci Itu melebihi Apa Batas Batasnya Misalnya Batas wajah Dari atas Mulai jadi Rambut Dari bawah Ujung Dagu Dari Kiri Kanan Telinga Sunat dilebihi Basahnya Agar Batasnya Itu Sempurna Kena Cucian Airnya Karena Kalau Batasnya Enggak Sempurna Jadi Nyuci Nya Juga Enggak Sempurna Malayatimul Wajib Wajib Dalam Kedah Usul Pikinya Sesuatu Yang Bisa Menyempurnakan Sesuatu Kewajiban Maka Sesuatu Jadi Wajib Juga Kan Membasuh Muka Itu Harus Terkena Juga Batas Batasnya Ada Batas 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 Batasnya Itu Wajib Dilebihi Agar Sempurna Mencuci Batasnya Jangan Dipas Kita Tentang Tentang Bapak Selesai Itu Sekarang Kita Ke Hal Lain Tentang 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 Bismillahirrohmanirrohim Wa Amal Buslu Jangan Jangan Pohon Ari Aduh Sekarang Mengingat Ke Wudu Kan Waktu itu Yang Keduk Suci Karena Sebab Wudu Atau Aduh Kan Wudunya Yang Jadi Wajib Aduh Kepada Laki Laki Dan Kapan Itu Ketika Keluar Bagi Masing Masing Baik Laki Laki Atau Perupan Itu Opo Mani Jadi Ketika Keluar Mani Itu Wajib A Aduh Piyak Notin Boh Kernyaring A Nomin Atau Kersare Jadi Mau Sedang Apa Sadar Atau Sedang Tidur Kalau Sedang Sadar Terasa Keluarnya Terasa Terasa Kalau Sedang Tidur Mungkin Tidur Mungkin Mimpi Biasanya Mimpi Pipis Pas Bangun Subuh Udah Jibrak Gede Kan Ya Pasti Jibrak Dabas Walau Kotrotan Sedikit Keluarnya Sekeceret Temanya Sekeceret Cuma kan beda Kalau Manima Kayak Kutih Telur Ya Kalau Kutih Telur Kering Pasti Pernah Lihat Kan Nah Gitu Kutih Telur Kena Baju Antep Kena Garing Ketih Aci Garing Garing Itu Siti Aissa Pernah Ngerik Ngemur Pakai Rasulullah Baju Jemur Ada Ketih Kering Gitu Kering Siti Aissa Jadi Yang Yang Mewajibkan Wudhu Yang Pertama Itu Keluar Mani Air Mani Nanti Kan Dalam Itu Yang Keluar Ada Tiga Macem Ada Mani Ada Madi Ada Wadi Mani Madi Wadi Itu Beda-beda Nah Sekarang Mani Dulu Dan Kalau Keluar Wadi Terasa Enak Keluarnya Itu Benanya Gitu Kalau Madi Madi Ya Madi Mami Yang Keluar Udah Pipis Udah Pipis Misalnya Belum Omeh Ditunggu Dulu Kan Ada Yang Keluar Kental Ngecelak Gitu Itu Madi Kadang Madi Juga Keluar Itu Karena Ada Rangsangan Kalau Manusia Sehat Kan Gitu Punya Sahwat Kan Diberi Manusia Dikasih Perhiasan Dengan Sahwat Seneng Gitu Kan Kalau Sahwat Rangsang Keluar Itu Madi Namanya Kalau Madi Lupa Lupa Lagi Jadi Keluar Mani Baik Sedang Terjaga Walaupun Sekecelak Itu Wajib A Adus Wa Iza Wulijat Jeng Jeng Kadu Anak Di Man Asuk Nawan Al Hasafah Hasafah Diduburin Masuk Kedalam Dubur Hasafah Itu Alat Kelamin Laki Laki Dubur Itu Alat Kelamin Perempuan Bagian Depan Auk Kubulin Atau Masuknya Ke Bagian Belakang Haram Ya Ke Bagian Belakang Misalnya Suami Istri Lewat Belakang Itu Haram Harus Pada Tempatnya Di Depan Yang Kedua Jadi Yang Pertama Tadi Karena Keluar Mani Yang Kedua Karena Bertemunya Dua Hitanan Bahasa Lain Alat Kelamin Laki Masuk Ke Alat Kelamin Perempuan Walaupun Kepalanya Aja Wajib Wajib Adus Semuanya Gitu Maksudnya Wa Ilam Yah Rud Selan Aja Kaluar Mani Wa Ilam Yah Rud Sani Kaluar Mani Mani Jadi Mau Kaluar Mani Mau Enggak Pada Proses Persetubuhan Bagi Suami Istri Itu Itu Wajibkan Adus Wala Wakoa Inti Sarun Jansana Jante Jeceng Gitu Kan Kalau Laki Suka Huras Gitu Jante Huras Tapi Asuk Jante Kaluar Mani Anggarnya Wajib Adus Nya Bante Masuk Kepalanya Aja Masa Potong Terhuras Terhuras Anggarnya Wajib Adus Nya Kok Malah Terhuras Masuk Kabe Keluar Mani Wajib Komplir Itu Luka Dua Jadi Pertama Karena Keluar Mani Kedua Karena Jima Jima Bahasa Istri Wajibu Alal Mar Ati Idan Koto A Hidu Yang ketiga Yang menyebabkan Adus Ketika Seorang Perempuan Telah Selesai Hayid Wajibu Dan Wajibu Yang wajib Adus Alal Mar Ati Kaw Idan Idan Koto Dimana Mana Pegat Naon Haidu Ha Hid Na O Nipas Atawa Nipas Na A Waladat Atawa Ngelahirkan Jadi Pertama Selesai Haid Wajib Mandi Selesai Nipas Wajib Mandi Tahun Nipas 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 Sudah Melahirkan Kalau Nipas 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 Kalian Perempuan Harus Ngerti Jadi Nanti Kaget Ngawas Sekarang Yang Taunya Hid Aja Nantai Udah Menikah Mat Keluar Bayi Wajib Adus Setelah Itu 40 hari Atau 60 hari Sudahnya Keluar Lagi Darah Jadi Kayaknya Gini Ketika Melahirkan Itu Nggak Keluar Semua Darah Itu Ya Ada Sebagian Yang Ketinggalan Itu Setelah 40 hari Itu Namanya Nipas Apa Mi Nipas Ya Jadi Harus Tahu Ada Hayat Ada Nipas Walau Alakotan Sana Jangan Ngalih T Alakoh Maksudnya Alakot Jadi Apa Lahir Sebelum Wagnote Apa Namanya Non Ya Lahir Sebelum Wagnote Non Nah Tasi Bayinote Lutik Nih Yang Ngan Saken Nate Janin Nah Janin Alakot Janin Tiga Bulan Keguguran Nah Itu Keguguran Keguguran Prematurnya Misalnya Enam Bulan Menikah Sudah Nikah Umur Enam Bulan Melahirkan Itu Prematur Lahir Tapi Ini Maksudnya Alakoma Janin Misalnya Tiga Bulan Belum Membentuk Itu Tiga Bulan Terbentuk Itu Empat Bulan Janin Dalam Perut Ketempat Bulan Baru Dikasih Bentuk Kalau Tiga Bulan Belum Berbentuk Masih Daging Gumpalan Daging Tapi Jika Darah Tapi Kental Terima Kehuguran Alakoma Kehuguran Itu Wajib Mandi Jadi Mau Anaknya Lahir Sempurna Mau Kehuguran Tetap Wajib A Adus Sekali Dari Yang Mewajibkan Adus Atau Mandi Besar Diantar Pertama Keluar Mandi Kedua Persetubuhan Ketiga Haid Selesai Haid Atau Nipas Empat Atau Lahiran Kelima Walau Alakota Sanajan Alakohnya Alakota Kehuguran Lima Yang Mewajibkan Mandi Besar Yang Menyebabkan Wajib Mandi Besar Pertama Keluar Mandi Baik laki-laki Ataupun Perempuan Baik dalam keadaan terjaga Ataupun Tidur Kedua Masuknya Hasapa Ke Dugur Atau Kubul 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 Hewan Sekarang Orang-orang Gila Misalnya Yang Hewan Kalau Dalam Cerita Kita Si Tumang Yang Yang Sumbi Ya Mati Balik Jadi Laki-laki Mati Jelma Nya Sato Hewan Sato Mama Sato Gitu Nya Karena Penyerah Gitu Kan Tetapnya Wajib Ya Caranya Caranya Haram Jadi Cara Anusa Melalui Pernikahan Ketika Persetubuhan Wajib Hadus Ataupun Caranya Haram Jinah Misalnya Dan Macam-macam Tentu Hadus Jadoraka Makanya Kita Harus Jadi Orang Kalau Perkona Ada Ipah Ipah Terjaga Bisa Menjaga Kesucian Tengah Tengah Ayah Penyelesa Anak Walau Hayawan Salah Kena Bojur Hewan Udah Dua Karinya Kita Udah Ruksak Pikan Orang Unten Normal Malah Adina Tepimah Ayah Kawin Kana Bonekanya Ayah Kawin Yang Nawa Danya Rupa Rupa Lah Macam-macam Orang Cooker Cooker Ya Ada Pernah Ya Mal Bisa Dipakai Dianggap Beres Ada Lima Sebab Harus Meni Besar Wapur Dulkusli Denari Piran-piran Paruna Adus Sekarang Paruna Adus Ini Gampang Paruna Adus Dua Al-awalu Ari Anu Kajin Niyatu Tuhar Roti Li Solati Niyat Bersusi Untuk Solat Berarti Nawaitul Lugusla Listibahati Solati Kalau Lama Sahara Nawaitul Lugusla Abdeniat Adus Listibahati Solati Agar Diperbolehkan Solat Karena Dengan Punya hadas Besar Haram Solat Sekarang Adus Adus itu Menghilangkan Keharaman Jadi Boleh Solat Solat Membaca Quran Kalau Kita Punya hadas Besar Memanggil dulu Mutawab Harus Mandi dulu Ini ada juga sama Kayak wudu Biasa Kaligus Misalnya Di kolam Orang Mandi Biasa Haritul Lume Terus Di tengah Beritul Niyat Nawetul Busla Listibahatis Solati Atau Nawetul Busla Wajibnya itu Saya berniat Mandi Besar Atau Nawetul Busla Lirawil Hukmil Hadasil Akmari Asgori Mbak Waduh Kade Jika Tengah niat Yui Kade Lamun Homi Hai Tulu Suci Kan Mandi Niat Nawetul Busla Akmari Dari Tadi Salam Minal Hedi Berniat Mandi Besar Untuk Milahkan Hukuman Hadas Besar Karena Hed Mendi Perinci Nia Nawetul Busla Derapil Hukmil Hadasil Asgori Eh Akdari Min Hedin Minal Hedi Kalau Karena Melahirkan Tengah Nawetul Busla Derapil Hukmil Hadasil Akbari Minal Wiladati Lambun Pasma Nawetul Busla Derapil Hukmil Hadasil Akbari Min An Nip Pasir Tapi Perinci Tapi Kanya Wajibnya Nawetul Busel Itu Kanya Wudukan Wajibnya Nawetul Wudu A Nawetul Wudu A Niat Wudu Nekat Wajib Tapi Wudu Nia Niat Wudu Wajib Niat Nawetul Busel Niat Wajib Jadi Ibadatnya Efektif Sebenarnya Kita tahu Kenapa Ngajarkan Di rumah Kalau Mandi Akhirnya Harus Wudu Biasakan Walaupun Kita Tidak Sholat Biasakan Jadi Selalu Bersuci Karena Orang Yang selalu Punya Wudu Katanya Suka Diwaris Itu Mati Meninggal Hussin Hatimah Itu Hal Baik Dengan Disepelekan Jadi Amat Selamat 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 Dijaga Karena Kita Berusaha Menjaga Dijaga 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 Listibah Hatis Solati Boleh Niat Macem Macem Boleh Tawa Nawaitul Gus Likir Atil Quran Bisa Membaca Quran Tapi Penting Nanya Pardu Wudute Eh Pardu Adus Ayah Dua Niat Niat Suci Untuk Solat Niat Niat Tutuh Roti Al-Solati Atawa Niat Menghilangkan Hadas Besar Karena Dengan Hadas Besar Kita Tidak Boleh Solat Nah Dengan Adus Itu Menghilangkan Hukuman Hukuman Hadas Besar Kan Misalnya Homi Tadi Kentut Berarti Hadas Kecil Kalau Haudu Jadi Ini Untuk Menghilangkan Hukuman Karena Dengan Punya Hadas Kecil Kita Dihukum Hukum Hukum Apakah Salat Baca Quran Bawa Tawal Bawa Bawa Quran Biar Boleh Wudu Hadas Kecil Hadas Besar Mandi Hidup Hac Hac Ayam jadi harus dicari dulu baru tayamun jadi orang yang kala disianu ayacai ya tersah tayamun ya karena di masing-masing ayacai karena asin akar kamu tapi saya tayamun dan nyangka ayacai untuk wudhu namun tayamun ya misalnya kalian ada di tanah yang kering dan ngebul sama kalau adus juga adus akhirnya gak ada ku tayamun tapi ini ngebulitikan selalu acara nama rek wudhu adusnya ku tayamun caranya sama tetapi nih kalau tayamun cuma untuk satu pardu dan sunatnya misalnya ya duhur nih gak ada air kayak tayamun nah itu tayamun itu untuk sholat duhur aja sama sunatnya sebelum kan dua atau empat ya sesudah juga dua atau empat ya itu aja nanti mau asar walaupun gak hitut Tommy ya harus tayamun lagi rimahnya nah maksudnya bersyukur ini masih banyak air atau males gitu subuh dia bangun ini bangun 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 bersyukur banyakin air guys air mah susah insya Allah orang mal ngalaman itu misalnya air kami cahil kita keserena kebarangan ya cahil oh mulih lah nah gini calonnya misalnya ini tanah ya harus bidor dipukulkan nah gitu ya udah dijelat ya peruk gitu kalau tangan eh kemah muka dulu ya jadi dari kayak mumah muka jeng tangan aja kaki gak perlu gak perlu ngusap kepala gak perlu jadi muka dan tangan tangan sampai sikut ya misalnya dipukulkan kalau muka itu ada dua cara ya pertama sekaligus mi jadi ini ya tengah ini di hidung ya segini karena setengah muka tidur ke harap jika buduk tengah setengah lagi kan baru kasih ayo bisa gak bisa so iya ya kakannya bukan tangan awan kan ini disini pukulin dulu kalau gak gak ada tanahnya enggak gini 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 tuk 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 tinggal di bapa nih dulu ya nih nah gitu tuh ya nah gitu cik asri eh kalau ketawa ya eh cik aduk karunya tapi emak emak tenagaan yang tarik karena tamu siap hehehe amin nappel amuntin digemukkan malam nappel ketika kamu digigena eh moa awal gitu sa sa eno nappel sik asri nah ya ya en en gini atau ya atau atau mi setengah-setengah yang tangan kanan buat sebelah kiri ya muka sebelah kiri yang tangan kiri buat muka sebelah kanan ya itu paling gampang malah gitu gen nih jadi ininya dihidung hidungnya dianggap apa tengah tengah jarum jam gitu set nah ini gini set udah udah gitu jangan di tempat tadi tadi mukul disini untuk tangan harus disini sahabat itu mustama bekas pake sebelah sini ya setengah ini set ini ke bawah terus iya setengahnya ya 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 bisa ingat praktek ya 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 betul ya 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 kita ngantekan dua dengan bagi dua ya tangan ini nih yang setengahnya ini untuk belakang tangan kiri ya nah nanti kan pas ketengahnya yang ini ini let me ini ya harus apa ya udah sampai sikut nih begini ininya gini ya jadi yang sebelah sininya ke sini sama kiri kanan gitu terus nanti yang buat asarnya apa apa yang buat asarnya buat asar oh iya harus di sebelah sana dikit gitu kan itu mau dipakai tadi gak bisa dicampur deh makanya ribet nih sebenarnya aku tayang umum menikuh cair makanya bersyukur banyak air kan kami juga harus bersyukur tuh di panggala pencair kua mungkin kua anwar ya coba kua kami ngalah air rekan berat itu makanya kami harus bantu ya amuin anwar rekan-rekan nguruhkan harus mau ya saling bantulah asli juga sama harus saling bantu ya saling ajek wadag 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 hidupnya saling yang disebut nateh apa pengertian kan kalian disopalkan supaya jadi orang ngerti gitu ya orang ngerti gimana homie datang sekolah lihat dapur ada cuci yang nyuci syarat dalam kayak jangan disuruh jangan disuruh dapurnya mamah di mamah di nyucit asli 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 di rumah tara harus jangan disuruh kumamah harus hidung itu orang cerdas orang ngerti pengertian pengertian anwar juga sama kalau ke belakang gak ada air gak disuruh kumamah langsung gak beli atau ngabel ke bawah itu ya jadi harus seri do kan biar dapat pahala jadi orang islam itu efektif selama hatinya la ilaha ilallah muhammadu rasulullah amal kebaikan sedikit apapun jadi pahala bisa jadi besar yang penting ikhlas ikhlas itu ridho baik capek gak dapat pahala capek terus kira pahala capek gak pake cek gak wala katarima jadi kalau kena capek diem jangan kerja istirahat gak ada yang nyuruh-nyuruh kerja di rumah gak pengertian tapi kalau kita dibiasakan kerja tengomel karena lancar itu amal karena kan kata nabi juga gak boleh nganggap sepele pada amal yang terlihat mudah kayak nyapu itu kayaknya gampang tapi wala gampang berkara nyapu misalnya gak ada di rumah ngeres satu dapat pahala cari pahala jadi teayaan teberharga apapun kerjaan kita ngurus rumah ketinggal orang tua itu dapat pahala menjaganya memperhatikannya membaspadai walaupun aman tetap harus waspadai setiap hati setidaknya berdoa kadang-kadang kan aduh soalnya hariwang gitu sampai mana tadi sampai pardu wudhu ada dua pertama niat bersuci untuk selat atau untuk menghilangkan hadas besar hukuman hadas atau sejenis itulah jadi maksudnya banyak niat adus itu untuk menghilangkan hukuman hadas besar karena hat atau karena lipat atau karena wiladah melahirkan itu maksudnya awan-awah sesuatu sesuatu ma'a awali juj'in yang siluhu min badani nah kalau wudhu makan begitu air kena ke muka niatnya hari adus mah ketika air kena ke badan kemana aja tapi biasanya kita ke kepala dulu kan tapi misalnya kalau kadang dingin ya itu sebaiknya gak langsung ke kepala kaki dulu kaki dulu dibasahin pelan-pelan ke atas karena ada orang-orang yang tidak tahan dengan itu jadi pernah ada orang kan udah capek olahraga karena hasrat itu aduh enak jika dimana mandi langsung kadiu langsung iya membekuk si darmi langsung ngejung meninggal jadi kalau udah olahraga itu jangan langsung mandi ya syarat dulu dikir dulu ada kudu kudu hati-hati ulah merasa lupa kepada Allah ketika kita meninggal itu harus dalam keadaan diingat kepada Allah harus dilatih ingat terus maksudnya ingat gimana dimana kita akan melihat memantau kita misalnya kalian gak sholat udah sholat udah padahal belum bapak bapak gak tahu kan bisa kebapak bener tapi Allah yang malah tahu omnya bohong misalnya contoh gitu ya contoh misalnya memang dari orang-orang gak tahu orang-orang gitu dan orang yang nanya gak boleh nyelidik gak salah gak cian udah cian sih ya teman nangit ketika orang itu bilang surah kita wajib percaya wah kumbida wahir dalam keadaan islam jangan nyelidik wah cuka ciri ah gitunya ira hudura mana mukana urut nah terus nyelidik kok cilid jika mananya orang-orang pahalanya tak boleh ya jadi terlalu protektif gak bagus ya kita mengingatkan aja anaknya dibikin salah terus gak boleh tanya bapak anak-anak alhamdulillah wajib ya kalau pun wajib tena-tena lalu bapak dihargai dan apa siswa mesti ngomongin kuliah oke diskusinya biar ngerti di pasien terlogemi banyak orang gak gitu udah pada tua tapi justru pemahamanannya lebih cepat berarti yang budak kan budak mah kayak alif kan ya pahamannya kurang walaupun gitu gak gitu agak telat gitu ya agak telat tapi kan gak apa-apa ada masanya memang gitu ya jadi kalau orang udah dewasa itu kan pemahamannya lebih cepat seperti pertama dulu seri waktu bapak dikompet gak mau bapak ngajar anak SD gitu ya kecurur udah kelas 6 lebar biaya gitu telat berlaku gitu ada alifnya sebenarnya ada di kota alif wajing ubedaikan kan ijin berarti berarti cok berarti percantohan gitu alif udah kuruk alam benar udah bisa ngeja selamat ngeja mau selamat menikmati